Dari lantai 3 inilah, Zulkarnain pekerja pembangunan Masjid Al-Munawar terjatuh dari ketinggian 12 meter. Korban diketahui tewas di tempat dengan kondisi mengenaskan. Dari keterangan saksi di tempat kejadian, diketahui korban jatuh dari lantai 3 saat mengerjakan pemasangan atap baja masjid di bagian depan. Namun tidak ada saksi mata yang pasti melihat langsung kejadian saat korban terjatuh. Pada saat itu, posisi korban berada di pinggir bangunan yang berhadapan dengan renazel. Korban terjatuh setelah berusaha mengambil lembaran seng yang ada di dekatnya. Diduga korban terpleset saat berada di lantai 3. Kapolsek Balikpapan Utara AKP Hasarbini mengungkapkan jika pihaknya belum bisa memastikan penyebab terjatuhnya korban. Untuk sementara, korban meninggal karena laka kerja. Saksi-saksi nanti masih kita cari, mungkin ada yang mengantarkan ke rumah sakit, nanti akan dilakukan proses pemeriksaan atau infokrasi. Gimana? Sementara belum bisa kita ketahui karena belum kita melakukan cross-check atau integrasi kepada saksi-saksi yang bekerja bersama-sama yang ada di atas. Jasad korban sendiri langsung dievakuasi menuju rumah sakit Kanujoso Balikpapan guna kepentingan penyelidikan polisi melakukan visum terhadap korban. Dari Balikpapan, Mukmin Ajis memberitakan.